Intro Kita mulai aja sore hari ini, agenda kita pertama tidak lanjuti semalam rapat informal yang kita lakukan dan sore hari ini bahan untuk besok kita bahas bersama FKPD rapat besok pagi di Batang nah tadi malam kita sudah bincang-bincang ada dua hal pertama untuk penertiban di tempat-tempat umum terkait dengan tim satgas COVID yang kita lakukan nanti tolong laporkan aja Pak Cecep yang semalam kita bicarakan titik-titik di Batang, di Banu Pinang, di Kalimun, di Lintar kemudian berapa jumlah orangnya, berapa perkiraan anggarannya kemudian kapan itu kita startnya karena perlu waktu untuk segera menyiapkan rompi-rompi itu berapa banyak kapal yang akan kita tetapkan di tiap kapal itu ada satu satgas COVID kita kemudian yang kedua nanti Pak Bisri kita bahas untuk vaksinasi pelaku usaha pariwisata baik, bahwa tim pengenalian protokol kesehatan itu akan mengintervensi terhadap 4 titik fasilitas umum pertama di pasar, di kapal feri dan terminal tempat ibadah dan gurendam 12 serta taman di dombak karena ini merupakan aset pemerintah Provinsi Kulung Biau dan kita harus berhadir di sana karena ternyata 2 tempat ini adalah tempat perlumunan yang luar biasa terutama pada Jumat malam Sabtu malam dan Minggu malam dan pada hari Minggu pagi ternyata dari Sabtu pagi tempat senam yang banyak tidak menggunakan master tugas dan tanggung jawab tim pengenalian protokol kesehatan pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan sesuai perkada kabupaten kota masing-masing itu ditujukan kepada pedagang di pasar penumpang kapal feri jemaah di tempat ibadah dan pengunjung taman gurendam dan taman dombak kedua, tugasnya melakukan pengawasan protokol kesehatan di fasilitas umum yang sudah disebutkan tadi ketiga, memberikan keduran secara persuasi dan pemahaman tentang protokol kesehatan kepada pedagang, penumpang, jemaah, pengunjung taman kota dan bagi mereka yang melanggar pendapatan melanggar protokol kesehatan keempat, tentunya tim ini juga harus dibukali masker ketika menjumpai mereka tidak menggunakan masker sambil memberikan penyembuhan atau penyembuhan tentu dioleh-olehi masker dan ini tentunya apabila kekurangan kita upanakan kembali berdekati perusahaan kemasi yang selalu siap untuk membantu apabila janjinya apabila protokol kesehatan saya kira nanti itu Pak Cecep diuraikan lagi terus masing-masing BPD nanti komunikasi sama BPKAD ya nanti sama Pak Asisten juga supaya jangan nanti administrasi keuangannya terhitung saya kira cukup itu ya terima kasih, selamat sore bila itu kepadanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh